Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya mau tanya tentang air yang kurang dari dua kula Yang ada di WC umum atau di kamar mandi pribadi Dan air itu diwadahi ember kecil Sedangkan yang memakainya ada anak-anak Ada orang yang tidak faham tentang air dua kula Apakah air itu ada najisnya apakah tidak ada Saya suka ragu untuk memakainya Gimana cara menghukuminya Buya Mohon maaf kalau saya rancang Mudah-mudahan Buya selalu ada dalam hendungan Allah SWT Amin ya Rabbana Amin Ya koidah fikhiyah yang dihadirkan para ulama Koidahnya sederhana Sesuatu itu Al-yakinu la yazulu bisyakki Yakin tidak bisa dikalahkan dengan kerakurakuan Ini Makanya penyakit was-was yang punya penyakit was-was melek Sesaat Melek dan dengar ini Penyakit was-was itu penyakit yang luar biasa Enggak ada orang pusuk dalam sholat kalau dia punya penyakit was-was Pokok dia lagi sholat Allah Akbar ingat kamar mandi Makanya enggak bisa sholat Katanya orang alim bodoh kata Imam Ghazali Orang kena was-was adalah orang paling bodoh Maka sekarang pangkas dengan ilmu Yakin tidak bisa dikalahkan dengan ragu-ragu Misalnya ada dua orang ngasih kabar Ada sepuluh orang ngasih kabar Bahwasannya apa? Bapakmu datang Sepuluh santri Bapakmu datang Ayahmu datang Ada dua puluh orang Eh amat Ayahmu datang Yang ngasih dua puluh orang Yang satu lagi ngomong Bohong-bohong Mana yang dipercaya? Yang banyak Yang ragu-ragu pastikah Kalah Begitu juga Yang diakini Tidak boleh dikalahkan oleh Yang ragu Contoh Air bak mandi di rumah kamar mandi anda itu Aslinya suci atau tidak? Sudi Atau dari kerannya sudah ada empupnya? Tidak ada kan? Kerannya so Dibak so Yakin suci Jelas Kemudian tadi pertanyaannya Ada anak kecil Mungkin kena najis Mungkin mustah Mungkin Mungkin itu yakin tidak sih? Tidak Kenapa anda pusing? Ya tetap suci berarti Tidak usah ragu-ragu Pangkas itu was-was Jelas Anda yakin kok Anda yakin aslinya so Cuma banyak anak kecil saya Cuma anak kecil kan biasanya Tidak ngerti Memang anda tahu Anakmu kenceng Dibak kecil itu? Tidak juga Terus pusing apanya Ya pusing Ya ngaji Biar tidak pusing Tidak ada Tidak perlu was-was Kecuali anda melihat Melihat Anda yakin Air itu suci Setelah itu anda yakin Lihat anak kecil anda Empis dibak tersebut Ayo Yakin dengan ya Baru sah Kalah yakin yang pertama Dengan yakin yang kedua Tapi kalau yakin yang pertama Cuma hanya ragu-raguan Kayaknya Orang kau enggak ngerti najis Enggak ngerti mustakmal Nanti bagaimana Bagaimana Enggak usah mikirin Yakin Enggak bisa dikalahkan dengan keragu Raguan Seperti itu Jadi anda Selagi anda tidak yakin Melihat orang kencing Di bag mandi anda Tidak anda yakin Anda najis yang masuk Maka ketahui lah Air tetap yakin Suci Enggak usah ragu-ragu Enggak usah denger setan Walhan Setan was-was Namanya walhan Katanya Setan membawa was-was Bikin orang tidak khusus dalam ibadah Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton